Intro Polri benarkan Vanessa Angel dan suaminya tewas dalam kecelakaan di tol Nganjuk. Kabit Humas Polda Jawa Timur Kombes Gatot Reply Handoko membenarkan artis cantik Vanessa Angel dan suaminya Febri Ardiansyang meninggal dunia dalam insiden kecelakaan di jalan tol Nganjuk arah Surabaya. Reply menjelaskan keadaan Vanessa Angel dan suaminya meninggal dalam insiden kecelakaan tunggal di jalan tol Nganjuk arah Surabaya kilometer 672 plus 400A pada 12.36 waktu Indonesia Barat. Penumpang 5 orang, 2 orang meninggal dunia dan 3 orang luka-luka. Penumpang meninggal dunia atas nama Febri Ardiansyah dan Vanessa Adzania. Kata Gatot saat dikonfirmasi Kamis 4 November 2021, Gatot menjelaskan kendaraan yang ditumpangi oleh Vanessa Angel adalah Pajero Sport Putih. Hingga saat ini korban tengah dalam proses evakuasi. Saat ini dalam proses evakuasi, 3 orang luka dibawa ke rumah sakit Kertosono Nganjuk. 2 orang meninggal dunia dibawa ke rumah sakit bayang karena Surabaya tungkasnya. Kronologis, mobil yang dikendarai artis Vanessa Angel beserta suaminya Febri Ardiansyah dikabarkan terlibat kecelakaan lalu lintas di tol Jombang, Mojokerto, kilometer 672 plus 400A, Kamis 4 November 2021 siang. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, pasangan suami istri tersebut terlibat kecelakaan saat menumpangi mobil jenis SUV warna putih. Dari foto yang didapat, kondisi mobil ringsek para, terutama pada bagian depan dan atap ruang kabin mobil. Kasat PJR ditelantas Polda Jatim AKBP Dwi Sumrahadi membenarkan insiden kecelakaan yang melibatkan kendaraan yang digunakan pasutri itu. Namun pihaknya masih melakukan olah tempat kejadian perkara alias TKP di lokasi ruas jalan tol tersebut. Iya, masih di TKP ujarnya saat dikonfirmasi Tribun Jatim.com Kamis 4 November 2021. Disinggung mengenai kondisi dua korban tersebut, Dwi masih belum menyampaikan secara jelas. Sementara itu, Kabin Humas Polda Jawa Timur Kombes Gatot Repli Handoko yang menyampaikan kecelakaan terjadi pada siang tadi. Saya masih nungguin data, tapi informasi itu benar. Tapi kami masih menunggu data yang di lapangan karena kecelakaannya barusan. Kecelakaan di Tol Nganjuk arah Surabaya kata Gatot saat dikonfirmasi Kamis 4 November 2021. Kalau informasi sementara itu dua meninggal dunia, ini siangnya saya masih nunggu dari lapangan. Intinya saya membenarkan ada kecelakaan di daerah Tol Nganjuk itu. Tukas dia. Kabarnya Vanessa Angel bawa anak saat kecelakaan Ashanti. Dicek lagi ya. Vanessa Angel dikabarkan mengalami kecelakaan para bersama suami Bibi Ardiansyah dan juga anak mereka. Kabar itu diungkapkan oleh Ashanti lewat postingan di akun Instagramnya Kamis 4 November 2021. Dalam unggahan itu, Ashanti mengaku mendapatkan kabar kalau Vanessa Angel suami juga anak mereka dalam kondisi tidak tertolong. Ada berita dari teman baik aku at Vanessa Angel ofisial sama suaminya baru saja kecelakaan mobil. Dan katanya nggak tertolong. Ungkap Ashanti. Kecelakaan itu terjadi ketika Vanessa Angel dan suami beserta anak hendak menuju ke Surabaya. Namun dari kabar ini Ashanti pun mengatakan bahwa ia juga masih mencari informasi kebenarannya. Postingan Ashanti soal Vanessa Angel kecelakaan. Tolong coba dicek lagi ya. Dia kecelakaan di jalan ke Surabaya sama anaknya juga kata Ashanti dalam cashem. Caption Ashanti menambahkan bahwa kabar itu diterimanya dari seseorang yang janji bertemu dengan Vanessa Angel di Surabaya. Please cek ya. Aku baru saja dapat berita dari teman yang janjian sama dia di Surabaya at Vanessa Angel ofisial. Bungkasnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Sela.